Intro Weird Job Ia merupakan seorang laki-laki parubaya yang hidup di desa Penjarsari, Kecamatan Gelaga, Banyuwangi. Ia merupakan seseorang yang mempunyai sifat yang angkuh dan sombong. Sifat buruknya itu bisa dibuktikan saat ia bekerja di luar kota sebagai operator mobil forklift. Sebab saat bekerja, ia suka berbuat ulah dengan menaprak-naprakan mobil forklift yang ia kendarai. Sehingga akibat tingkahnya itu membuat ia dipecat dari pekerjaannya. Dan setelah ia dipecat, Weird Job pun memutuskan untuk kembali ke kampung halaman untuk bekerja sebagai petani. Ia dibantu oleh sang istri yang bernama Idaro untuk menggerap sawah yang ia miliki. Weird Job sendiri bukanlah berasal dari keluarga yang miskin. Orang tuanya memiliki sawah yang banyak sehingga ia mendapatkan jatah warisan yang bisa dibilang tidak sedikit. Walaupun demikian, lagi-lagi karena sifat buruknya, ia pun tidak mampu untuk mengolah harta warisan itu. Sebab ia suka bermain judi dan mabok-mabokan. Sehingga lambat laun, harta warisannya itu semakin habis karena ulah Wirjo sendiri. Dan di sisi lain, dari pernikahannya dengan Idaro, ternyata mereka berdua tidak dikaruniai seorang anak. Sehingga mereka berdua pun memutuskan untuk mengasuh anak perempuan dan diberi nama Reni. Kehidupan keluarga ini pun bisa dibilang jauh dari kata harmonis. Wirjo yang dikenal mempunyai tipikal buruk, membuat kebahagiaan, rasanya menjauh dari keluarga ini. Ia suka mengamuk. Bahkan jika keinginannya tidak dipenuhi, ia tidak segan-segan untuk menodongkan jomret dan mengancam untuk menghilangkan nyawa orang tuanya sendiri. Walaupun demikian, tidak ada satupun orang yang berani dengan Wirjo. Karena mengingat, konon ia mempunyai ilmu kebal dan telah bersekutu dengan setan. Dan semua itu bisa dibuktikan dengan tingkah lakunya yang tidak wajar. Ia suka makan dalam porsi yang sangat besar. Satu bakul nasi bisa ia habiskan seorang diri. Dan sifatnya yang suka berubah-ubah. Membuat rumor itu bukanlah isapan jempol semata. Dan di pagi itu, suwirjo dan istrinya pun melakukan kegiatan seperti biasa, yaitu bekerja di sawah. Semuanya berjalan normal. Wirjo membajak sawah menggunakan sapi yang ia miliki. Sedangkan Idaro membersihkan rumput yang ada di pematang sawah. Namun saat Wirjo mulai membajak, tiba-tiba ia menuruh Idaro untuk menyingkir. Karena ia merasa jika istrinya itu telah menghalangi jalur sapinya. Namun saat itu, Idaro tidak langsung menyikir. Lalu ia mengatakan, jika di sampingnya masih cukup luas dan masih bisa dilalui. Dan bukannya membelokkan jalur. Ternyata karena ucapan itu, malah membuat Wirjo marah besar. Lalu ia pun seketika mengambil pecut dan langsung mencambuhkan ketubu Idaro. Idaro yang merasa kesakitan pun langsung berteriak dan berlari menyelamatkan diri. Bukannya sadar, jika perbuatannya telah salah. Wirjo pun malah ikut berlari dan langsung mengejar. Dan di saat itulah, ia berniat untuk menghilangkan nyawa istrinya sendiri. Namun saat ia mencoba mengejar Idaro, tiba-tiba ia kehilangan jejak. Karena tidak tahu kemana Idaro berlari, ia pun memutuskan untuk mencari ke rumah. Dan ia yakin jika istrinya itu bersembunyi di sana. Tapi saat sampai di rumah, ternyata ia tidak bisa menemukan keberadaan Idaro. Karena merasa kesal, amarannya pun seketika tidak bisa dikendalikan. Lalu ia langsung mengambil sebilah jombret dan ia kembali keluar rumah untuk mencari keberadaan istrinya. Tapi saat ia ingin beranjak, tiba-tiba ia melihat Reni yang kala itu sedang bermain dengan temannya. Dan entah setan mana yang ada di pikiran Wirjo. Ia pun langsung mengayunkan jombret dan berniat menghabisi nyawa anak angkatnya sendiri. Namun undungnya, saat itu Reni berhasil menghindari sabetan jombretnya Wirjo. Dan ia berhasil kabur untuk menyelamatkan diri. Tapi saat ia berlari, ternyata Reni tidak sadar jika sabetan jombret itu malah mengenai temannya. Sehingga ia tewas bersimbah darah dengan leher yang hampir putus. Melihat temannya Reni terkapar tewas, tidak membuat Wirjo menghentikan kelakuan sadisnya. Malahan ia kembali mencari korban dengan mendograk rumah tetangga. Dan di saat itulah, ia langsung membacok petangganya sendiri yang merupakan pasangan suami istri. Sampai mereka tewas seketika. Lalu setelah selesai menghabisi nyawa tetangganya, Ia pun berniat kembali mencari Idaro dengan berjalan menuju sawah. Namun setelah sadar jika Idaro tidak ada di sana, Sontak membuat ia kembali murka dan lagi-lagi mengamuk dengan cara membuat cok orang-orang yang ia temui di sawah. Sampai mereka tewas bergelim tangan. Akibat amukan Wirjo, saat itu dusun Banjarsari menjadi tempat yang sangat mencekam. Semua warga langsung di tiada yang berani keluar. Mereka berlindung dan mengunci rumahnya. Begitu juga dengan sekolah setempat, Para guru langsung meliburkan muridnya, Supaya mereka bisa berlindung di rumahnya masing-masing. Namun sayangnya, Dengan meliburkan para siswa, Ternyata ada di antara mereka, Yang malah bertemu dengan Wirjo, Saat mereka berjalan ke arah pulang. Dan salah satunya adalah Istiana. Murid SMP itu pun langsung dibacok oleh Wirjo, Saat ia tak sengaja berpapasan dengannya. Dan di saat itulah, Nyawa siswi itu pun seketika tidak bisa terselamatkan. Melihat Istiana tewas, Suwirjo pun kembali berjalan, Dan berniat mencari korban selanjutnya. Namun saat ia kembali melangkah, Konon saat itu, Ia melihat Mbak De, Yang tak lain saudara jauhnya Wirjo, Yang sudah berdiri di hadapannya. Namun saat itu, Wirjo tidak berani menyerang Mbak De, Karena ia sadar, Jika ilmunya masih jauh di bawahnya. Lalu saat itu, Tiba-tiba Mbak De berjalan mendekati Wirjo, Sembari berkata, Jika tidak bisa menjadi orang yang berguna, Dan hanya bisa berbuat onar, Mending lebih baik mati saja. Dan setelah mendengar ucapan itu, Entah apa yang bisa menenangkan Amara Wirjo, Ia pun sontak terpaku, Dan tidak bisa berkata-kata. Lalu dalam diamnya itu, Perlahan-lahan ia menjatuhkan Jombrek yang ia pegang, Dan saat Mbak De berjalan meninggalkannya, Ternyata Wirjo kembali melangkahkan kaki, Dan ia berjalan menuju pohon besar, Yang ada di pinggir sungai, Dan di saat itulah, Wirjo pun langsung mengakhiri hidup, Dengan cara gantung diri. Itulah kisah Wirjo, Yang menjadi Urban Legend yang sangat mengerikan, Sampai detik ini, Ada beberapa versi mengatakan, Jika total korban jiwa dari kasus berdarah ini, Mencapai 39 orang, Ada juga yang mengatakan, 14 orang, Bahkan ada yang berkata, Jika total korbannya, Mencapai 40 orang, Tapi faktanya, Bisa disimpulkan, Jika dalam waktu sehari, Dusun Banjarsari, Puluhan warganya kehilangan nyawa, Karena olahnya Wirjo, Dan ada yang beranggapan, Jika Wirjo sudah gila, Ada juga yang mengatakan, Jika semua ini akibat efek samping, Dari ilmu yang ia miliki, Sehingga membuat dia tidak bisa mengendalikan amarah, Lalu terjadilah tragedi berdarah ini, Tapi dari kejadian ini, Bisa kita pedih pelajaran, Untuk selalu berhati-hati, Dalam menyikapi sifat seseorang, Karena ibarat kata, Dalamnya lautan bisa dijejaki, Tapi dalamnya hati, Siapa yang mengetahui, Ambil positifnya, Dan buang negatifnya dari tontonan ini, Jangan lupa subscribe, Dan komen, Agar Mimin tambah bersemangat, Untuk membuat konten, Yang tentunya bermanfaat, Dan menghibur, Untuk kita semua, Terima kasih, Dan jangan lupa bahagia, Sampai jumpa di video selanjutnya, Terima kasih, Sampai jumpa di video selanjutnya, Terima kasih.